Halo, selamat datang kembali, balik lagi di channel Happy Brothers. Di video kali ini kita akan unboxing dan review SH Viguarts Kamen Rider Vise. Jadi, kira-kira bagaimana kualitas dari figure ini, apa saja aksesoris yang didapat, serta bagaimana perbandingannya dengan Kamen Rider Revive. Yuk, sama-sama saja kita langsung saksikan di video kali ini. Intro Kamen Rider Vise adalah salah satu tokoh utama dalam serial Kamen Rider Revive, di mana Vise ini sendiri adalah Demon atau Iblis partner dari Kamen Rider Revive. Untuk bentuk dan tubuhnya, coraknya yaitu didominasi oleh warna hitam, serta sedikit aksen warna pink ya, mirip dengan Kamen Rider Revive. Lalu, untuk corak di sekujur tubuhnya, ada emboss yang berwarna biru di sekitar tubuh bagian depan dan belakang. Untuk di bagian kepala, kita bisa lihat tuh helmnya sendiri yang berbentuk seperti kepala T-rex, mempunyai scoop yang cukup bagus dan paint job yang cukup rapi ya. Seperti kita lihat, ada kombinasi warna pink dan hitam di bagian helm ini. Dan kita bisa lihat, ada pattern seperti jahitannya di bagian belakang. Serta untuk scarfnya, terbuat dari bahan yang lunak seperti ini. Untuk scarfnya sendiri tidak bisa digerakkan ya. Lalu, untuk bagian tubuh, kita bisa lihat mayoritas berwarna hitam, serta lining berwarna biru ya, di sekujur bagian depan dan belakang tubuhnya. Untuk detailnya sendiri sudah cukup bagus dan cukup detail. Di bagian shoulder pad, kita bisa lihat juga untuk corak warnanya hampir sama dengan bagian yang lainnya, yaitu warna pink dan hitam di sekujur lengan. Sama, ada juga striping berwarna biru yang ada di sekujur bagian lengan. Di bagian belt sendiri cenderung polos ya, di bagian samping ada detail-detail kecil yang sudah cukup bagus. Tidak seperti milik Kamen Rider Riva yang ada belt di vise ini sendiri, tidak ada belt yang terpasang. Lalu, di bagian ekor ya, bagian ekor ini juga statis ya, tidak bisa kita gerakkan. Jadi, hanya karet biasa ya, tidak ada joinnya. Untuk bagian kaki, kita bisa lihat mayoritas tetap warna hitam ya, di dominasi. Lalu, ada beberapa pattern di bagian petis dan di paha yang berwarna pink, serta motif jahitan yang berada di sekujur bagian kaki. Di bagian lapak kaki, kita bisa lihat ada corak seperti cakar t-rex. Untuk bagian bawah, detailnya juga cukup oke. Secara proporsi tubuh, Kamen Rider Vice ini cukup ideal ya, dibanding dengan Kamen Rider Riva. Berikut macam-macam aksesoris yang kita dapatkan di SHF ini. Diantaranya adalah beberapa pasang optional hand seperti ini. Lalu, untuk file stamp-nya sendiri, bisa kita lihat ada versi Megalodon. Seperti yang tampak. Untuk detailnya sendiri cukup bagus ya. Lalu, senjata dari Kamen Rider Riva juga kita dapatkan di sini, yaitu Owing Blaster versi Gun Form dan juga X-Form. Untuk detail senjatanya sendiri cukup bagus, dengan ukuran yang kecil ini, paint job-nya juga bisa dibilang cukup rapi ya. Terima kasih. dan yang terakhir adalah part tangan memegang V-stamp seperti ini contohnya next, untuk artikulasi SAF ini kita mulai dari bagian joint leher untuk pergerakan di joint leher tidak seluas biasanya karena terhalang oleh bagian shell sehingga kita tidak bisa terlalu memaksakan untuk aksesoris yang satu ini karena tidak bisa kita copot jadi otomatis pergerakan joint di leher tidak seluas biasanya untuk ke samping, ke kanan, ke kiri dan ke bawah agak terbatas shell nya sendiri kita hanya bisa memutar-mutar ini karena pergerakannya hanya terbatas di joint itu saja tidak bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita mau lalu untuk joint torso cukup bagus bisa bisa lihat untuk membungku ke belakang dan ke depan seperti ini lumayan luas karena di bagian belt tidak terhalang ya oleh aksesoris bisa juga luas di bagian ini ya kita gerakan ke samping ke kanan dan ke kiri untuk bagian torso juga tidak ada masalah next, untuk bagian pangkal lengan ya kita mulai dari bagian shoulder pad tidak ada masalah di pangkal lengan sendiri untuk pergerakan joint nya juga tidak terganggu ya kita bisa putar 360 derajat seperti ini lalu di joint siku juga sama tidak ada masalah kita bisa tekuk hingga 90 derajat lebih untuk join di siku di join pergelangan tangan juga tidak ada masalah kita bisa lalu asa menggerakkan hingga memutar seperti ini berikutnya untuk belt nya sendiri tipe-tipe yang tidak terlalu ketat sehingga agak longgar memungkinkan untuk pergerakan yang lebih luas untuk pose-posenya untuk bagian ekornya sendiri hanya kita bisa gerakan ke atas ke bawah seperti ini memang kurang luas ya kita hanya bisa memutar untuk part ekornya sendiri tidak ada join nya hanya menempel di satu join di bagian pantat berikutnya untuk join di pangkal paha bisa kita lihat dengan pose split seperti ini cukup luas ya gerakannya pergerakan di join pergerakan di join pangkal paha bisa kita lihat ke belakang dan ke depan juga tidak ada masalah next untuk join lutut cukup luas ya kita bisa cek dengan pergerakan ke belakang seperti ini hampir mentok ya untuk join nya yang berikutnya adalah di join angle so far so good tidak ada masalah kita bisa putar 360 derajat seperti ini pergerakannya untuk join angle ini sendiri cukup luas karena memang ada sedikit ruang ya untuk pergerakan ke atas dan ke bawah seperti ini jadi untuk pergerakannya bisa maksimal beda dengan punya kamen rider Riva yang kemarin yang agak alot ya di join angle yang terakhir adalah join di telapak kaki bisa kita lihat tidak ada masalah kita bisa pergerakan ke atas seperti ini secara overall untuk kualitas join di kamen rider Vice ini sendiri sedikit lebih bagus ya daripada kualitas join di kamen rider Riva karena lebih luas untuk pergerakan join nya dan tidak kaku seperti punya Riva S. H. V. Guards Kamen Rider Vice Rex Genome dirilis pada bulan Februari tahun 2022 sebagai rilisan standar dengan bandrol sekitar 4.500 yen atau untuk harga sekarang sekitar 500.000 rupiah untuk beberapa kelebihan SAF ini menurut kita diantaranya adalah yang pertama kualitas paint job yang cukup rapi lalu untuk join nya sendiri mayoritas juga sudah cukup luas ya untuk titik artikulasi dan yang ketiga adalah diberikannya aksesoris atau weapon dari kamen rider Riva di packaging ini untuk beberapa kekurangan SAF ini menurut kita adalah ada beberapa join di beberapa titik yang tidak maksimal terutama di bagian join leher lalu yang kedua adalah di bagian shell dan ekor yang tidak ada artikulasinya sehingga cukup statis dan jika diberi artikulasi akan jauh lebih bagus lagi ya demikian untuk video unboxing dan review kita kali ini jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini dan komen like dan share video ini jika kalian suka jangan lupa untuk terus ikuti channel ini di video-video kita yang berikutnya hobi forever bruce for life hobi brothers see ya bruce di video-video di video-video